Pertama adalah gedung perkantoran. Secara simultan diikuti dengan pembangunan settlement atau residensial untuk para pamung bekerja dan menetap di sana, kata Syarifah dalam konferensi pers, Rabu 31 Agustus 2022, seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Sektor selanjutnya adalah retail dari berbagai macam skala untuk memfasilitasi kebutuhan publik. Tidak hanya retail besar atau private retail yang perlu dibangun, tapi juga public retail dan termasuk stand-alone retail atau small-scale retail untuk menyediakan layanan kota, tambah Syarifah. Lanjutnya, penyediaan sektor retail dalam berbagai skala ini perlu didukung oleh pengelola kota atau pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!